Intro Tim Rescue PT PLN Nusantara Power APLT Utanjung Awar-Awar Tuban berhasil mengevakuasi seekor monyet stres yang berkeliaran di pepohonan yang berada di halaman salah satu sekolah dasar di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kerap kali monyet ini meneror warga yang hendak menangkapnya. Evakuasi monyet stres berlangsung dramatis lantaran monyet melawan saat hendak ditangkap. Emak-emak yang membantu penangkapan mendapatkan luka gigitan dan cakaran. Petugas Rescue PT PLN Nusantara Power APLT Utanjung Awar-Awar Tuban terus berupaya menangkap seekor monyet peliharaan yang lepas dari kandang dan masuk ke halaman sekolah dasar yang berada di desa Mentoso, Kecamatan Jenung, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Petugas harus bekerja ekstra untuk menangkap monyet tersebut. Bahkan petugas beberapa kali mengejar monyet yang berusaha berpindah ke pohon lainnya. Selain mencoba membucuk monyet dengan makanan pisang, petugas juga memanggil pemilik monyet tersebut agar monyet yang lepas ini mau jinak serta tidak menyerang warga. Namun evakuasi tersebut tidak membuahkan hasil. Monyet yang diindikasi stres ini terus melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Petugas pun tak kehabisan akal. Tim Rescue menyuruh pemilik monyet untuk menjebak masuk ke dalam rumah dengan menggunakan makanan kesukaan sang monyet. Usaha tersebut berhasil. Kurang dari 5 menit, monyet masuk ke dalam rumah yang kemudian ditangkap oleh tim Rescue serta pemilik monyet. Sekiranya jam setelah sembilan, kami mendapat telpon dari salah satu guru yang ada di SDM Mentoso, bahwasannya ada kerah di sana dan juga mengancam keselamatan dari murid-murid yang ada di sana. Jadi setelah mendapat informasi tersebut, kami mencoba langsung kirim tim kami kerah tersebut ada di atas pohon. Beberapa kali coba kami turunkan ternyata tidak mau dan akhirnya salah satu pemilik, ada dua pemilik yang satunya sakit yang tidak sakit tersebut, kami minta bantuan untuk menggiring kerah tersebut menuju ke rumahnya. Kerah tersebut bisa kami giring ke rumahnya kita lakukan penyerdapan. Itu kerah dari mana ya Pak? Kerah tersebut adalah kerah peliharaan ya dari sang pemilik sekiranya satu tahun yang lalu. Ada satu korban yaitu pemiliknya sendiri yang kami minta tolong untuk menggiring kerah tersebut. Ada luka cakaran ya di tangannya dan sebenarnya untuk penangkapannya sendiri ini sekitar satu jaman lah. Selanjutnya kerah dibawa ke mana Pak? Kerah tersebut setelah kami tanyakan kepada pemilik bersedia untuk dibawa oleh kami dan selanjutnya kami serah terimakan ke BKSDA Bojonggoro ya paling dekat sendiri. Dalam kurun waktu satu jam monyet berhasil dievakuasi. Namun sang pemilik monyet yang membantu evakuasi mengalami luka-luka di tangan akibat dari cakaran dan gigitan monyet saat ditangkap. Sang pemilik monyet menyerahkan monyetnya ke tim rescue untuk diserahkan ke BKSDA di Bojonggoro agar dilepaskan di habitatnya kembali. Dari Tuban, Jawa Timur, Riku Oktavian, Ayus Tuban Aidi melaporkan. Terima kasih.